bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita panjatkan kuji sopir bagat Allah SWT sehingga proposal tesis ini dapat kami selesaikan yang terhormat Bapak dosen pemuji dosen pembimbing dan para dirin semuanya izinkan saya mempresentasikan proposal tesis yang telah disusun dengan judul studi komparasi model manajemen keuangan masjid pada tiga masjid besar yang ada di kota Bontang studi kasus pada masjid Yaitu Rahman Masjid Agung Al-Hijrah dan Masjid Besar Al-Istikomah pendahuluan di kota Bontang, Kalimantan Timur berdasarkan data dari Kementerian Agama pada tahun 2021 terdapat sebanyak terdapat sebanyak 155 bangunan masjid dengan tipologi masjid agung sebanyak satu buah ada enam buah masjid basal dan 36 buah masjid jami serta 111 buah masjid tempat umum serta satu buah masjid bersejarah dari 155 bangunan masjid yang ada di kota Bontang ini dalam pengelolaannya terbagi menjadi tiga yang pertama masjid-masjid yang ada di lingkungan perusahaan itu ada sebanyak 8 masjid kemudian masjid-masjid yang dikelola oleh pemerintah kota Bontang secara langsung itu ada 3 masjid dan selebihnya itu adalah masjid-masjid yang ada di tempat umum yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sekitar masjid dalam hal manajemen dan pengelolaan keuangan terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara masjid yang dikelola dalam lingkungan perusahaan dengan masjid yang dikelola oleh pemerintah serta masjid yang dikelola oleh masyarakat umum padahal manajemen yang terbaik itu itu dapat terbentuk dari potensi masyarakat dan sekitar dari komunitas masjid sehingga mampu merangsang mengembangkan potensi masjid dengan membangun manajemen masjid yang baik hal inilah kemudian menjadi menarik untuk kita kaji lebih dalam bagaimana sebenarnya manajemen pengelolaan keuangan masjid yang ada di kota Bontang itu baik itu masjid yang dikelola oleh perusahaan maupun oleh pemerintah kota dan juga dikelola oleh masyarakat umum atas dasar inilah kemudian saya menulis dan mengangkat judul studi komparasi model manajemen keuangan pada tiga masjid besar yang ada di kota Bontang studi kasus masjid agung hal jira masjid raya baytu rahman dan masjid besar istiqomah fokus penelitian ini studi ini fokus pada membandingkan bagaimana pengelolaan keuangan masjid pada tiga masjid besar yang ada di kota Bontang yang didasarkan pada beberapa indikator yaitu perumusan strategi dalam pola manajemen keuangan perencanaan anggaran pelaporan keuangan serta evaluasi yang dilakukan tiga masjid besar yang dipilih ini dilakukan studi komparasi adalah masjid yang mewakili dari tiga bentuk pengelolaan masjid yaitu masjid agung hal jirah yang dikelola oleh pemerintah kota Bontang melalui badan pengelola masjid raya baytu rahman yang dikelola oleh perusahaan yaitu PT Pupuk Kalimantan Timur dengan bentuk yayasan baytu rahman serta masjid al-istikoma yang dikelola oleh masyarakat umum yang berlokasi di tengah pemukiman masyarakat inilah yang menjadi fokus pada penelitian ini rumusan masalah yang timbul adalah bagaimana sebenarnya praktek-praktek manajemen keuangan masjid yang ada di tiga masjid besar yang ada ini apakah ada perbedaan kualitas pada manajemen keuangan masjid diantara yang dikelola perusahaan dikelola oleh pemerintah dan juga yang dikelola oleh masyarakat umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan mendeskripsikan praktek pengelolaan manajemen keuangan masjid yang ada pada ketiga masjid tersebut dan juga untuk melihat perbedaan kualitas pada manajemen keuangan masjid yang dikelola oleh perusahaan yang dikelola oleh pemerintah maupun yang dikelola oleh masyarakat umum dengan harapan penelitian ini mempunyai manfaat memberikan gambaran bagaimana pengelolaan masjid yang dikelola oleh perusahaan maupun yang dikelola oleh pemerintah atau yang dikelola oleh masyarakat umum sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya khususnya terkait dalam pengelolaan keuangan masjid dan manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah wawasan gambaran tentang bagaimana model pengelolaan keuangan masjid yang baik agar dapat efektif dan produktif selain itu diharapkan hasil penelitian ini juga memberi tambahan literatur yang membantu dalam perkembangan ilmu manajemen keuangan masjid berdasarkan penelitian terdahulu menurut Rini Nur dalam penelitiannya pengelolaan keuangan masjid di Jabodetabek mengemukakan bahwa pengurus masjid berpendapat masjid sudah mempunyai laporan keuangan namun belum dikelola dengan baik pada tahun 2018 selain itu juga Halia Dirwana dalam penelitiannya Description of the Implementation of PSK PSAK 45 and ISAK 35 in Meski Financial Reporting mengemukakan bahwa apa yang dikelola masjid jauh lebih kompleks daripada sumber dan penggunaannya berdasarkan uraian mengenai standar pelaporan PSAK 45 dan ISAK 35 kedua standar pelaporan tersebut dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan masjid tetapi masih banyak masjid menggunakan laporan sederhana karena itu dianggap lebih mudah pada penelitian lain Satria Utami dalam penelitiannya KAS Fund Management Information System Case Study at Al-Israt Meski Surabaya mengembukakan sistem yang berjalan di masjid Al-Israt itu hanya menghasilkan uang tunai dan laporan bank laporan yang kurang memadai menyebabkan pengurus masjid kesulitan dalam mengambil keputusan terutama terkait dalam pengendalian arus kas pada penelitian lain juga Abrar Pauji dalam penelitiannya akutabilitas dan transparansi laporan-pelaporan keuangan masjid pada studi MPRI studi studi Masjid Jami di Kota Banda Aceh mengembukakan bahwa pelaporan keuangan masjid sudah transparan dengan dapat diaksesnya laporan keuangan masjid oleh Jamaah melalui publikasi dan media yang dilakukan yang ditempel yang disediakan oleh pengurus dan pengurus juga menerima saran dan kritik dari Jamaah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu ini kemudian saya coba menggambarkan kerangka pemikiran bahwa manajemen keuangan masjid bagaimana praktek manajemen keuangan masjid yang ada di perusahaan dalam bentuk yayasan bagaimana praktek manajemen keuangan masjid oleh pemerintah kota dalam bentuk badan pengelola dan bagaimana praktek manajemen keuangan masjid oleh masyarakat umum yang dikelola melalui takmir masjid dari ketiga praktek-praktek ini kemudian kita perbandingkan yang signifikan dilakukan uji coba dengan penggunaan indikator manajemen keuangan dan interpretasi standar akutansi keuangan YSA K35 untuk entitas lembaga Nirlaba ini adalah kerangka pemikiran dari proposal tesis ini metodologi penelitian pada penelitian kali ini menggunakan metode studi kasus yaitu suatu penyelidikan intensif terhadap individu atau unit sosial yang dilakukan secara mendalam dengan menemukan semua variabel penting tentang perkembangan individu atau unit sosial yang diteliti menurut SAMSUL 2008 penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif penelitian kualitatif ini merupakan cara pandang peneliti mengadopsi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau wisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati objek dari penelitian ini adalah praktek pengelolaan keuangan masjid yang ada di kota Bontang yakni Masjid Agung Halijrah yang pengelolaannya oleh pemerintah kota Masjid Raya Baitur Rahman yang dikelola oleh perusahaan dan Masjid Besar yang Masjid Besar Al-Istihkoma yang pengelolaannya oleh masyarakat umum dilakukan penelitian ini juga karena ketiga masjid tersebut memiliki jumlah jamaah yang cukup banyak dan telah berhasil membentuk manajemen masjid penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi membutuhkan beberapa sudut pandang dari ketiga subjek penelitian yaitu pihak-pihak yang dipercaya yang paling memahami pola manajemen keuangan masjid yaitu takmir masjid baik itu ketua sekretaris bendahara jamaah masjid pakar pakar-pakar yang dipilih berdasarkan pengetahuannya mengenai manajemen masjid teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung antara penulis dengan orang yang memberi informasi kemudian juga observasi yang dipergunakan untuk dalam penelitian ini adalah observasi langsung artinya penulis mengadakan suatu pengamatan langsung ke objek penelitian yaitu masjid ketiga masjid tersebut kemudian juga menggunakan questionnaire yang dilakukan untuk memperkuat data wawancara maka dilengkapi dengan penyebaran questionnaire kepada jamaah masjid sehingga data yang diperoleh juga jadi data kuantitatif teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang mencakup tiga tahap yaitu pertama reduksi data kemudian penyajian data kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi uji kebasahan data keabsahan data kualitatif digunakan metode triangulansi dengan teori yaitu menguraikan pola hubungan serta menyertakan penjelasan yang cukup yang muncul dari analisis untuk mencari penjelasan-penjelasan pembanding kesimpulan sementara dari proposal tesis ini bahwa terdapat perbedaan dalam manajemen pengelolaan keuangan masjid diantara masjid yang dikelola oleh perusahaan oleh pemerintah dan juga masyarakat umum disamping itu belum adanya standar khusus yang menjadi rujukan atau patokan dalam manajemen pengelolaan keuangan masjid inilah proposal tesis yang akan kami lakukan mudahan ini bisa bermanfaat saran dan masukan dari Bapak pembimbing dosen penguji sangat kami harapkan dan saya akhiri dengan ucapan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.